Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan mengikuti perkulian kita? Ya, tak terasa kita sudah memasuki materi pertemuan keempat Dimana pada materi pertemuan ini Kita akan membahas tentang Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar NRKRI 1945 Dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-Undangan Di bawah Undang-Undang Dasar Nah, anak-anak kalian tentu Pernah menemukan beberapa aturan Yang mengatur tentang bagaimana Pemerintah dijalankan Misalnya, siapa yang menjalankan Kekuasaan pemerintahan Kemudian bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan Diperoleh Nah, kalian juga Bisa menemukan beberapa aturan Yang sama sekali tidak berhubungan Dengan cara-cara Pemerintah dijalankan Seperti aturan mengenai cara bergendara Di jalan raya Aturan tentang pembuatan SIM Aturan tentang pajak Dan lain sebagainya Nah, ketika kalian menemukan aturan Atau hukum yang berisi tentang Peraturan bagaimana pemerintah dijalankan Maka artinya Kalian telah menemukan bagian Atau isi dari konstitusi Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bahwa kalau konstitusi Itu adalah aturan Yang mengatur mengenai bagaimana Pemerintah dijalankan Namun jika aturan Adalah aturan secara umum Yang tidak berkaitan dengan bagaimana Pemerintah dijalankan Nah, bahasa simpel dari konstitusi itu Sebenarnya itu yang dimaksud Nah, pada materi bab keempat ini Kalian akan mempelajari tentang Esensi, urgensi, nilai dan norma Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan konstitusionalitas Peraturan di bawah Undang-Undang 1945 Nah, tentunya Kalian nanti juga akan diajak Untuk menelusuri konsep Menanya alasan mengapa sih Diperlukan sebuah konstitusi Kemudian Menggali sumber historis Sosiologis Politik dan konstitusi Kemudian membangun argumen Tentang dinamika dan tantangan konstitusi Silahkan diperhatikan materi kita hari ini Karena nanti akan ada kuis Yang harus kalian jawab di akhir sesi Selanjutnya, kita akan membahas Tentang konsep dan urgensi konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Silahkan diperhatikan Pada bagian ini Saya tampilkan beberapa aturan Atau hukum Beberapa diantaranya Itu mengatur bagaimana pemerintah dijalankan Dan beberapa yang lainnya Aturan secara umum Silahkan diperhatikan terlebih dahulu Nah, kemudian dari bagian ini Kalian tentu bisa menemukan Mana aturan yang masuk dalam konstitusi Atau aturan yang bersifat umum Nah, materi ini harus kalian jawab di kuis Namun bisa kalian perhatikan Saya tekankan sekali lagi Ketika Anda atau kalian menemukan aturan Atau hukum yang berisi Tentang ketentuan yang mengatur Bagaimana pemerintah dijalankan Maka itu adalah bagian dari konstitusi Namun jika aturannya tidak mengatur tentang pemerintahan Tapi mengatur tentang regulasi masyarakat secara umum Maka itu masuk pada aturan Silahkan diperhatikan pada bagian ini Dan silahkan kalian jawab di kuis yang telah saya sediakan Nah, selanjutnya Anak-anak Kita akan membahas tentang Apa sih sebenarnya konstitusi itu Tentunya ada banyak sekali pengertian konstitusi Nah, disini saya hanya akan menyebutkan beberapa Pengertian dari tokoh-tokoh besar Yang pertama adalah dari Lord James Price Yang mengemukakan bahwa Konstitusi adalah suatu kerangka negara Yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum Dan menetapkan lembaga-lebaga yang tetap Dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya Nah, sedangkan J.F. Strong itu Menganut paham modernitas secara tegas Yang menyemakan pengertian konstitusi Dengan undang-undang dasar Jadi memang banyak sekali ya perbedaan Kalau Lord James Price itu lebih umum Bahwasannya segala hal yang mengartu tentang pemerintahan Kerangka dasar negara adalah konstitusi Namun jika J.F. Strong itu berpendapat bahwa Konstitusi adalah undang-undang dasar Nah, rumusan yang dikemukakan J.F. Strong ini Lebih detail menjelaskan bahwa Konstitusi itu adalah kumpulan asas-asas Mengenai kekuasaan pemerintah Hak-hak yang diperintah Dan hubungan antara keduanya Pemerintah dan yang diperintah Ternyata pemerintah dan masyarakat Ya, selanjutnya Kita akan membahas tentang Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Saya tampilkan juga disini beberapa pertanyaan Yang paling tidak harus ada dalam benak kalian Ketika kalian mengikuti perkulian ini Tidak perlu dijawab dalam kuis Tapi cukup dijawab oleh kalian sendiri Entah itu dalam catatan kalian Ataupun dalam hati kalian Namun, kalian harus berangkat dari pertanyaan ini Dan jika di akhir sesi perkulian ini Kalian bisa menjawab pertanyaan ini Maka artinya kalian telah paham dengan materi yang saya sampaikan Tapi jika tidak mampu menjawab pertanyaan ini Maka artinya kalian belum menyimak secara maksimal Ada banyak pertanyaannya ini ya Tentang perlu tidak sih setiap negara itu memiliki konstitusi Kemudian untuk apa Kemudian ada tidak sih negara yang tidak punya konstitusi dan lain sebagainya Ini silahkan dicatat di benak kalian sendiri Dan nanti silahkan dijawab di akhir sesi oleh kalian sendiri Oke Untuk yang pertama Berkaitan dengan konstitusi itu penting tidak sih Terus apa wujudnya Ini sebenarnya itu bisa dilihat dari segi historisnya Atau dari segi sejarahnya Di sini saya akan membahas tentang pendapat Hobbes Yang menjelaskan tentang sejarah konstitusi Atau pentingnya konstitusi Jadi menurut Hobbes Manusia adalah status naturalis Atau dia itu bagikan serigala Hingga timbul ada Yang artinya adalah yang kuat mengalahkan yang lemah Nah kemudian Timbul pandangan Belum omnium contra omnes Atau perang melawan semua Artinya masyarakat Sebelum ada konstitusi Itu hidup dalam suasana yang demikian Yang menang kalah Yang kuat dia akan menang Kemudian berperang melawan semuanya Nah pada akhirnya Kehidupan yang sangat tidak teratur ini Kemudian manusia menyadari Bahwasannya mereka membutuhkan suatu perjanjian Antar sesama manusia Yang disebut dengan Faktum union Nah selanjutnya Setelah timbul kesadaran untuk membuat Kesepakatan Kemudian timbullah perjanjian rakyat Yang menyerahkan kekuasaannya Kepada penguasa Untuk menjaga perjanjian rakyat Atau yang dikenal dengan Faktum subjection Nah kemudian Sudah bisa dipahami disini ya Bahwasannya manusia adalah serigala Atau manusia naturalis Kemudian menimbulkan Homo homo ini lupus Yang menang Yang kuat akan menang Sehingga muncul juga Belum omnium contra omnes Berperang melawan semua Akhirnya tatanan itu berantakan Kemudian muncul kesepakatan Untuk membuat perjanjian Antar sesama Yang disebut dengan Faktum union Kemudian mereka Menyerahkan kekuasanya Kepada Penguasa untuk menjaga Perjanjian rakyat ini Yang disebut dengan Faktum subjection Nah Namun Dalam bukunya Hobbes Yang berjudul Deliviaten Ia mengajukan Suatu argumentasi Tentang Kewajiban yang disebut Dengan kontrak sosial Yang mengimplikasikan Pengalihan kedaulatan Kepada primus interperes Yaitu Kekuasaan yang absolut Atau kekuasaan yang mutlak Nah Primus interperes sendiri Adalah Mereka Yang memegang kekuasaan itu Adalah mereka Sekumulan Sekawanan orang Yang terpenting Dan yang menonjol Di antara orang Yang derajatnya yang sama Nah Jadi Siapa Yang langsung dimandatkan Kepada orang Kepada seseorang Yang dianggap Mempunyai Derajat yang lebih tinggi Dibanding yang lainnya Nah Implikasinya Dari teori Faktum Subjection ini Dan juga Implikasi dari Munculnya primus interperes ini Maka pemerintahan ini Menjadi sangat absolut Sekali Penguasa di bumi Merupakan pilihan Tuhan Sehingga Ia memiliki Otoritas yang tidak Tertandingi Itu yang Ada di benak Para Pemimpin saat itu Jadi mereka Tidak akan Merasa bersalah Ketika ada Kebijakan yang tidak Pro rakyat Kenapa? Karena sebagai primus interperes Orang yang dipilih Di antara orang Yang biasa lainnya Dia merasa Mempunyai hak Mewakili Tuhan Untuk mengatur Manusia di bumi Tentunya Hal ini Memunculkan Otoritas yang Tanpa batas Nah Berangkat dari Pengertian ini Kemudian Muncullah gagasan Untuk membatasi Kekuasaan raja Atau yang dikenal Dengan istilah Konstitusionalisme Yang mengandung Arti bahwa Penguasa Perlu dibatasi Kekuasaannya Dan karena itu Kekuasaannya Harus diperinci Secara tegas Nah Gimana? Sudah Bisa dijawab ya? Sudah bisa menemukan Jawabannya Kenapa kita Perlu konstitusi Nah ini Saya tegaskan kembali Kita perlu Konstitusi Karena Agar dapat Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atau penguasa Negara Agar mereka Tidak semena-mena Dalam mengatur Kekuasaannya Nah Contohnya Kalau dalam Indonesia Kita membagi Namanya Kekuasaan legislatif Eksekutif Dan yudikatif Nah ini Tentunya juga Bagian dari Menghindari Kekuasaan Yang absolut Ini Karena Kalau sampai Tidak ada Pembatasan Kekuasaan Maka pemerintah Itu akan bisa Menguasai Segalanya Yang kemudian Berujung pada Absolutisme Atau Kekuasaan Tanbat-batas Sehingga Mereka bisa Sewenang-wenang Kepada rakyatnya Oke Jadi Keperluan pertama Dari kebutuhnya Konstitusi adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atau Penguasa Negara Nah Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Itu adalah Bukti nyata Adanya Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Di Indonesia Seperti Saya jelaskan Tadi Tidak Bisa Dibayangkan Bagaimana Kekuasaan Pemerintah Kalau tidak Dibatasi Tentu Akan Sangat Sewenang-wenang Sekali Nah Karena Kalau tidak Dibatasi Kita Bisa Mengambil Sebuah Kekuasaan Yang Memiliki Yang Tanpa Batas Ini Memiliki Potensi Untuk Kemudian Melakukan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Karena Dia menganggap Negara Ini adalah Rumahnya Inilah Alasan Mengapa Konstitusi Itu Diperlukan Konstitusi Itu sendiri Itu Wujudnya Bermacam-macam Ada yang Tertulis Atau Lazim Disebut Dengan Undang-Undang Dasar Dan Juga Ada Pula Yang Tidak Tertulis Artinya Tidak Semua Negara Memiliki Konstitusi Tertulis Atau Undang-Undang Dasar Salah Satu Negara Yang Tidak Memiliki Konstitusi Tertulis Adalah Inggris Sebagai Negara Konstitusional Tetapi Tidak Memiliki Naskah Undang-Undang Dasar Ini Salah Satu Ciri Khas Dari Inggris Nah Terus Bagaimana Konstitusinya Atas Dasar Kenyataan Demikian Konstitusi Ini Sebenarnya Lebih Tepat Diartikan Sebagai Seperangkat Peraturan Tertulis Maupun Tidak Tertulis Yang Bertujuan Untuk Membangun Kewajiban Kewajiban Kekuasaan Dan Fungsi-fungsi Dari Berbagai Institusi Pemerintahan Kemudian Konstitusi Ini Juga Berfungsi Untuk Meregulasi Hubungan Antara Mereka Antara Institusi Satu Dengan Institusi Yang Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Argumentasi Dan Dinamika Serta Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Menengok Sejarah Negara Indonesia Sejak Indonesia Merdeka Itu Memang Telah Terjadi Beberapa Perubahan Dinamika Ketata Negaraan Dan Berimplikasi Pada Berubahnya Konstitusi Kita Nah Memang Setelah Ditetapkan Satu hari Setelah Proklamasi Kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 Ini Berlaku Sebagai Hukum Yang Hukum Dasar Yang Mengatur Bagaimana Pemerintahan Indonesia Itu Dijalankan Namun Bung Karno Sendiri Juga Menyatakan Tidak Menutup Kemungkinan Akan Terjadi Perubahan Pada Periode Selanjutnya Karena Memang Undang-Undang Dasar Yang Dirumuskan Saat Itu Dianggap Sebagai Undang-Undang Dasar Kilat Jadi Memang Benar-benar Ujar Saya tampilkan Juga Tentang Konstitusi Dan Juga Masa Berlakunya Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Saya Menjelaskan Sedikit Tentang Sejarah Kapan Perubahan Konstitusi Itu Di Indonesia Terutama Berawal Atau Dimulai Jadi Di Tengah Pertengahan 1997 Itu Memang Indonesia Sedang Mengalami Krisis Yang Sangat Luar Biasa Ada Tantangan Terbesar Untuk Menyelesaikan Krisis Ini Dimana Saat Itu Mata Uang Asing Terutama Dolar Amerika Merosot Kemudian Permintaan Masyarakat Terhadap Bahan Itu Juga Menurun Sehingga Daya Belinya Itu Tidak Ada Menikapi Kondisi Seperti Itu Pemerintah Bursa Sebenarnya Sudah Berusaha Untuk Menanggulani Dengan Berbagai Kebijakan Namun Ternyata Kondisinya Juga Tidak Kunjung Membaik Bahkan Semakin Hari Semakin Bertambah Krisis Meluas Pada Aspek Politik Masyarakat Sudah Mulai Tidak Pecah Lagi Terhadap Pemerintah Akhirnya Gelombang Unjuk Rasa Terus Terjadi Baik Dari Mahasiswa Organisasi Masyarakat Dan Dari Berbagai Lini Yang Pada Akhirnya Pada Tanggal 21 Mai 1998 Akhirnya Soeharto Yang Saat Itu Menjadi Presiden Selama Hampir Lebih Dari 30 Tahun Mengundurkan Diri Nah Dari Sinilah Kemudian Berhentinya Soeharto Ini Sebagai Awal Era Reformasi Di Tanah Air Nah Tentunya Saat Itu Undang Undang Dasar Dinilai Tidak Mampu Menjadi Landasan Dasar Kehidupan Demokratis Tidak Mampu Membedayakan Rakyat Dan Juga Tidak Ada Penghormatan HAM Karena Seperti Kita Tahu Tahun 1998 Banyak Sekali Aktifis Yang Hilang Dan Tidak Ada Penghormatan HAM Yang Akhirnya Dalam Tubuh Undang Undang Dasar 45 Itu Dianggap Perlu Untuk Dirubah Dan Memunculkan Ketentuan Ketentuan Yang Lebih Dibutuhkan Oleh Masyarakat Saat Itu Nah Dianggap Undang Undang Dasar Ini Juga Multitafsir Kemudian Membuka Peluang Bagi Negara Untuk Bersikap Otoriter Sentralistik Tertutup Dan Terjadinya KKN Silahkan Kalian Lebih Jauh Lagi Membahas Berdasarkan Pertimbangan Hal Tersebut Di atas Maka MPR Hasil Pemilu 1999 Sesuai Dengan Kewenangannya Yang Diatur Dalam Pasar Tiga Undang Undang Dasar 1945 Kemudian Melakukan Beberapa Perubahan Secara Bertahap Dan Sistematis Perubahannya Sendiri Terjadi Selama Empat Kali Yakni Pada Tahun 1999 Pada Tahun 2000 Tahun 2001 Dan Terakhir Tahun 2002 Nah Proses Perubahan Undang Dasar 1945 Yang Diatur Oleh MPR Itu Saya Tampilkan Juga Dalam Surat Ini Silahkan Perhatikan Jadi Memang Penjelasannya Sangat Banyak Sekali Ada Beberapa Perubahan Sebelum Amandemen Setelah Amandemen Sampai Pada Undang Undang Tertulis Yang Saat Ini Sampai Kepada Kita Silahkan Perhatikan Dulu Silahkan Dibaca Nah Ini Juga Beberapa Perubahan Sebelum Amandemen Itu Undang-Unda Dasar Hanya Terdiri Dari 16 Bab 37 Pasal 49 Ayat Kemudian Ada Empat Aturan Peralihan Dan Ada Dua Ayat Yang Ditambahkan Nah Kemudian Sesudah Amandemen Itu Terdapat 21 Bab 73 Pasal 170 Ayat 3 Pasal Dan Ada Aturan Tambahan 2 Pasal Memang Lebih Padat Lagi Aturannya Lebih Banyak Karena Memang Ada Pemisahan Kekuasaan Itu Tadi Jadi Peraturannya Pun Juga Semakin Bertambah Banyak Nah Dalam Negara Modern Penyelanggaraan Kekuasaan Negara Itu Dilakukan Berdasarkan Konstitusi Dengan Demikian Konstitusi Ini Memiliki Kedudukan Atau Derajat Supremasi Dalam Suatu Negara Yang Dimaksud Dengan Supremasi Konstitusi Itu Adalah Konstitusi Memiliki Kedudukan Tertinggi Dalam Tata Tertip Hukum Suatu Negara Jadi Yang Tertinggi Itu Bukan Presiden Bukan MPR Bukan Mahkamah Konstitusi Bukan Kehakiman Namun Yang Menaungi Segala Pemerintahan Yang Ada Di Bawahnya Konstitusi Artinya Di Atas Pemerintahan Adalah Konstitusi Semuanya Harus Merujuk Kepada Konstitusi Tidak Ada Yang Kebal Hukum Undang-Undang 1945 Ini Juga Memiliki Kedudukan Sebagai Hukum Tertinggi Dan Hukum Dasar Negara Sebagai Hukum Tertinggi Undang-Undang 1945 Ini Menduduki Jenjang Norma Hukum Tertinggi Di Indonesia Artinya Tidak Boleh Ada Undang-Undang Di Bawah Undang-Undang Dasar Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Jika Ada Undang-Undang Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Maka Perlu Diujikan Ke Suatu Lembaga Negara Yang Disebut Dengan Mahkamah Konstitusi Nah Itulah Kenapa Suatu Peraturan Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Yang Ada Di Atas Undang-Undang Dasar 45 Ini Memang Memiliki Hanya Dasarnya Saja Tetapi Secara Implementatif Di Lapangan Itu Membutuhkan Aturan Tambahan Nah Aturan Tersebut Bisa Berupa PP Bisa Berupa Kepres Bisa Berupa Undang-Undang Perda Dan Sebagainya Nah Disini Silahkan Dilihat Ada Beberapa Perubahan Tata Urutan Perundang Undangan Di Tahun 2004 Dan Dan Di Tahun 2011 Nah Silahkan Dilihat Disini Terlihat Sekali Perbedaannya Di Tahun 2004 Kita Ada Undang-Undang Dasar 45 Kemudian Perpu PP Kepres Dan Perda Nah Kemudian Di Tahun 2011 Di Bawah Undang-Undang Dasar 45 Itu Ditambah TAP MPR Kemudian Ada Perpu Atau PP Kemudian Perpres Kemudian Perda Provinsi Dan Perda Kabupaten Atau Kota Nah Jenjang Norma Hukum Di Indonesia Terwujud Dalam Tata Urutan Perundang Undangan Ini Menggambarkan Hirarki Perundang Undangan Dari Mulai Jenjang Paling Rendah Ke Jenjang Yang Paling Tinggi Nah Ini Memang Mengalami Beberapa Perubahan Namun Tetap Menempatkan Undang-Undang Dasar NKRI Sebagai Hukum Tertinggi Jadi Yang Bawah Terus Berubah Tetapi Yang Tertinggi Tetap Undang-Undang 1945 Nah Sebagai Hukum Dasar Atau Hukum Tertinggi Maka Peraturan Dalam Undang-Undang 1945 Ini Tidak Boleh Bertentangan Dengan Aturan-aturan Yang Ada Di Bawahnya Nah Baik Anak-anak Mungkin Cukup Sekian Pembahasan Kita Tentang NKRI Dan Konstitusionalitas Undang-Undang 1945 Dan Peraturan Di Bawahnya Terima kasih Telah mengikuti Materi Kita Hari Ini Dan Setelah Ini Silahkan Dijawab Kuis Yang Telah Saya Siapkan Di E-learning Terima kasih Atas Perhatian Kalian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh